Terima kasih Anda kembali menyaksikan Buletin Anyu. Sebagai pemirsa sebuah toko sualayan di wilayah Brondong, Pantura, Lamongan, Jawa Timur, lulus di lalap api pada minggu balam. Musimah kebakaran yang menimpa pemilik toko bertempatan dengan tiga hari meninggalnya Sang Suabi. Pada saat terjadinya kebakaran, api tegak dalam kondisi tutup. Inilah detik-detik terjadinya kebakaran yang melahap sebuah toko sualayan di Lamongan, Jawa Timur. Petugas berusaha memadamkan api dengan menerjunkan enam mobil pemadam kebakaran dari kota Lamongan dibantu dari Tuban. Setelah tiga jam, api berhasil dipadamkan sehingga tidak merempet ke toko lain dan rumah warga. Dugaan sementara kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik. Jadi mungkin untuk kebakarannya disebabkan dari dalam toko itu tidak diketahui penyebabnya, belum diketahui penyebabnya dan langsung menyebar ke seluruh bagian dari toko itu. Menurut keterangan saksi, musibah terbakarnya toko milik Mas Ruro bertempatan sedang berdukanya korban karena suaminya baru tiga hari yang lalu meninggal dunia. Akibat peristiwa ini, toko sualayan mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Dari Lamongan, Abdul Wahid Ainius melaporkan.